bedanya MCB yang seperti ini dengan RCBO yang seperti ini oke aku jelaskan ya jika kita bandingkan MCB yang seperti ini yang ada di jalur rumah ini berarti jalur MCB dengan RCBO yang seperti ini ini contoh untuk jalurnya nah kira-kira akan seperti ini ini akan aku bocorkan di jalur MCB ya nah seperti itu listriknya bocor dan listriknya tetap menyala dan ini sangat berbahaya kalau misalkan rumah kalian terjadi seperti itu maka bisa berpotensi sampai dengan kebakaran sedangkan kalau misalkan terjadi kenanya ke orang maka orangnya bisa berpotensi sampai dengan meninggal karena listriknya tetap menyala hanya dengan menggunakan MCB tapi kalau kita sudah menggunakan RCBO seperti ini maka jika ada kebocorannya seperti barusan 1, 2, 3 otomatis langsung diproteksi nah sedangkan untuk detail cara kerjanya bagaimana prinsip kerja dari MCB dengan RCBO akan aku jelaskan saat live jadi silahkan bisa follow terus kemudian untuk yang mau CO silahkan bisa CO untuk listrik 450, 900, 1300, dan 2200 bisa check out yang RCBO 10 ampere jadi silahkan bisa langsung di check out harganya dari harga normal 105 ribu di tiktok kita jual cuma 87 ribuan saja dan harusnya cuma dapat seperti ini kita kasih gratis box sama test pennya juga jadi silahkan bisa langsung di order di keranjang kuning di bawah terima kasih apa bedanya MCB yang seperti ini? oke masih banyak banget yang bilang RCB seperti ini itu sama saja dengan MCB yang seperti ini atau bahkan ada yang menyamakan dengan seekering ya ini skemanya ini bentuk dalamnya seperti ini untuk LCB ini untuk MCB seperti ini kita lihat dulu ya perbedaannya ya kalau secara langsung seperti apa ini jalur dari atas ya dari MCB nah ini kabelnya ke bawah artinya listrik mengalir ke bawah terus kemudian ke bola lampu ya disini ada boneka aku coba jelaskan dengan sangat perlahan ya ini boneka ada kabelnya untuk dapat mengalirkan arus listrik di atasnya aku kasih bola lampu biar kelihatan kalau listriknya mengalir seperti itu ya disini ada grounding grounding ya aku tancapin di tembok seperti itu ya nah kalau MCB seperti ini kalau ada orang strom akan seperti ini kira-kira 1, 2, 3 nyala ya artinya apa? ada kebocoran arus listrik dari sumber utamanya atau dari jalur fasa melewati bola lampu terus kemudian ke grounding seperti itu ya nah dan ini MCBnya nggak trip kenapa nggak trip? karena arus listrik yang bocor atau yang melewati bola lampu yang ke grounding ini ini tidak sampai ke beban kerjanya MCB seperti itu aku kasih contoh MCB kalian 6 ampere ke stromnya ini yang bocornya ini cuma 3 ampere misalkan ya nggak trip kenapa? ya masih ada sisa 3 ampere lagi jadi nggak trip seperti itu ya sama saja kalau MCB kalian 4 ampere ke stromnya cuma 1 ampere atau 2 ampere ya juga nggak trip seperti itu ya jadi bukan masalah ke strom atau nggak masalahnya sudah mencapai bebannya atau belum seperti itu ya untuk MCB nah sangat jauh berbeda kalau kita menggunakan ELCB seperti ini ya kalau menggunakan ELCB kalau tidak ada kebocoran itu akan normal seperti ini ya mau pakai alat plus juga nggak masalah tapi kalau terjadi kebocoran listrik seperti yang barusan akan terjadi seperti ini 1, 2, 3 perhatikan bola lampu yang di atas ini nyala ya artinya ada listrik yang mengalir ke bola lampu terus kemudian ke grounding seperti itu ya nah itu adalah proses ke strom dan saat itu terjadi otomatis alat ini langsung mendeteksi adanya kebocoran arus listrik dari sumber utamanya otomatis langsung di cut off atau diputuskan arus listriknya agar tidak berbahaya jadi seperti itu ya sangat jauh berbeda cara kerjanya gimana oke aku jelasin cara kerjanya untuk yang ini ini MCB seperti seperti yang tadi dijelaskan ini dia akan bekerja kalau kapasitasnya sudah terpenuhi misalkan kapasitasnya 4A ya dia akan bekerja kalau sudah 4A baru dia akan trip kalau kurang ke stromnya 2A ya nggak akan trip seperti itu ya masih ada sisa 2A lagi jadi sesuai dengan kapasitas bobotnya dia seperti itu nah sedangkan ELCB itu cara kerjanya disini ini diperhatikan ada kabel merah dan kabel biru ya dan di tengahnya ada kumparan kabel merah adalah jalur masuk listrik kabel biru adalah jalur untuk keluarnya listrik atau jalur untuk netralnya seperti itu ya ini yang merah ini fasa jadi dia cara kerjanya adalah membandingkan antara fasa dan netral jika arusnya sama contoh misalkan masuknya 1A keluarnya 1A seperti ini listrik itu kan muter aja sebenarnya ya melewati pula lampu terus kemudian kembali ke PLN lagi ke trafo PLN seperti itu ya nah ini nggak ada masalah normal tapi begitu dia mendeteksi adanya kebocoran listrik masuknya 1 tapi kan keluarnya ke sana udah nggak bisa 1 lagi karena kan bocor ada yang ke strom tadi kan misalkan keluarnya ke sana cuma 0,9 artinya ada yang hilang 0,1 nah itu sudah sesuai dengan kapasitas kerjanya dia berarti otomatis alat ini akan langsung memproteknya seperti ini contohnya 1, 2, 3 ada kebocoran arus listrik yang mengalir ditandai dengan menyalahnya pula lampu ke grounding seperti itu ya otomatis alat ini langsung mendeteksi terjadinya kebocoran arus itu dan langsung memutuskan arus listriknya untuk mengamankan jadi biar listrik di rumah kita itu jauh lebih aman lagi tidak berbahaya seperti itu ya jadi sangat jauh berbeda jadi kalau memang kita belum tahu mending kita belajar daripada kita sok tahu ujung-ujungnya kita malu sendiri seperti itu ya ini yang bikin bukan aku tentu saja ini yang bikin udah mungkin insinyur-insinyur yang udah terdahulu mungkin profesor bahkan seperti itu ya jadi namanya juga ini alat sudah dipasarkan ya kita kalau belum tahu mending kita cari tahu dulu daripada kita komentar tapi komentarnya tidak bermutu jadi seperti itu ya terima kasih semuanya semoga rumah kita semakin aman dan hidup kita semakin nyaman ya terima kasih selamat menikmati